Oke halo guys, selamat datang di film singkat Sekarang kita akan membawakan alur cerita dari film Ferdinand Film ini menceritakan tentang seekor banteng yang berbeda dengan yang lain Di saat semua banteng ingin menjadi pemenang, ia justru ingin menghindar dari pertarungan Oke tanpa banyak curhat, kita mulai alurnya Film ini dimulai di sebuah pertenangan banteng Di sana diperlihatkan ada anak-anak banteng yang sedang bertarung Namun di sana ada seekor anak banteng yang berbeda dengan yang lain Di saat semua banteng ingin menjadi terkuat dan bisa mengalahkan Matador Banteng ini justru lebih suka bunga dan kedamaian Ia tidak mau bertarung untuk menyakiti siapapun Banteng ini bernama Ferdinand Tidak lama kemudian, para banteng dewasa keluar dari kandang Untuk menunjukkan kekuatan mereka agar bisa terpilih menjadi lawan sama Tador Salah satu dari banteng dewasa itu ada ayahnya Ferdinand Yang merupakan banteng terkuat di sana Ayahnya Ferdinand pun terpilih menjadi lawan sama Tador Karena ayah Ferdinand terpilih, ia harus pergi untuk bertarung melawan Matador Ayahnya pun berjanji kalau ia akan segera kembali setelah berhasil mengalahkan Matador Ferdinand pun menunggu kedatangan ayahnya Namun ayahnya tidak datang kembali Salah satu banteng memberitahunya kalau kemungkinan ayahnya Ferdinand sudah mati Karena kalah melawan Matador Ferdinand pun bersedih Namun salah satu penjaga mengetahui Ferdinand keluar dari kandang Ia pun datang untuk memasukkan Ferdinand kembali ke dalam kandang Di sana Ferdinand panik dan ia memutuskan untuk kabur dari sana Ia berlari melewati penjaga Keluar dari pagar dan berhasil kabur dengan menaiki kereta api Pada saat kereta api sudah berhenti Ferdinand pergi dari sana Ia pun berjalan sendirian Tanpa tujuan dan arah Namun di sana Ia mendengar gonggongan anjing Ia pun pandi kembali Takut kalau suara itu berasal dari penjaga banteng yang tadi Karena terlalu gelisah ia terpleset dan jatuh mengenai batu Ferdinand pun pingsan Di saat Ferdinand telah sadar Ia berada di sebuah bubuk Dan datang seorang anak kecil bernama Nina Ia merupakan seorang anak perempuan yang baik Dan Nina berjanji akan merawat Ferdinand dengan sepenuh hati Nina sendiri tinggal bersama ayahnya Dan seekor anjing bernama Paco Ferdinand sangat senang tinggal di sana Karena di sana banyak sekali bunga Kehidupan Ferdinand pun sangat bahagia Bersama mereka bertiga Dengan bermain Pergi ke festival bunga Dan selalu bersama Hingga pada akhirnya Ferdinand sudah tumbuh dewasa Dan juga Pada saat itu merupakan acara dari festival bunga Di sana Ferdinand mau ikut bersama Nina dan ayahnya Namun ayahnya Nina memberitahu Kalau Ferdinand sudah tidak bisa ikut lagi Karena memiliki tumbuh yang besar Ayahnya khawatir Kalau tubuhnya yang besar Bisa membuat orang lain ketakutan di kota Ferdinand pun ditinggal di rumah Namun Ferdinand yang sendirian Tidak bisa berbuat diam Ia memutuskan untuk pergi ke festival Karena rasa sukanya dengan bunga Mengalahkan sebuah peraturan Di festival bunga pun terlihat sangat ramai Dan meriah Ferdinand yang sudah sampai di kota Sangat senang dengan melihat berbagai macam bunga Dan hiasan di sana Namun kedatangan Ferdinand membuat orang yang berada di sekitarnya ketakutan Ferdinand pun bertemu dengan Nina Namun di saat itu Ada seekor lebah yang menyangat Ferdinand Ia pun berteriak layaknya seekor banteng liar Ferdinand yang kesakitan Tak sengaja membuat kekacauan dan kepanikan di festival tersebut Kemudian datanglah beberapa orang pentindak banteng Di sana mereka berhasil menangkap Ferdinand Ferdinand pun mau dibawa ke tempat pertanakan banteng Di sana Nina sangat sedih Karena harus berpisah dengan Ferdinand Dan Ferdinand juga demikian Ferdinand pun dibawa ke tempat yang sangat jauh Dan ternyata Tepat itu merupakan tempat asal Ferdinand yang di awal tadi Ferdinand pun dimasukkan ke dalam kandang Ditemani dengan kambing penenang bernama Lupe Di sana Ferdinand bertemu dengan teman lama dan teman barunya Dimulai dari Bons, Guapo, Angus, Makina, dan Valiente Banteng yang membenci Ferdinand Kemudian di saat Ferdinand yang sedang tidur Ia terbangun karena ada tiga ekor landak yang sedang mencuri Namun karena Ferdinand yang baik hati Ia memilih untuk memaafkan mereka Dan mereka pun berteman Di malam itu juga Ferdinand mencoba kabur kembali Dengan cara melewati pagar Namun pagar tersebut telah diganti dengan pagar listrik Ia pun tidak jadi pergi Kesokan harinya mereka kedatangan tamu Seorang matador yang sangat hebat bernama El Pimero Yang dimana ia menginginkan seekor banteng yang sangat kuat Untuk pertarungan terakhirnya Karena sebentar lagi ia mau pensiun Semua banteng pun dikeluarkan termasuk Ferdinand Mereka menunjukkan kekuatan mereka masing-masing Agar bisa terpilih oleh El Pimero Namun karena Ferdinand tidak mau bertarung Ia diam saja Yang membuat formasi dari para banteng kacau El Pimero pun kecewa Dan ia akan memberikan mereka satu kesempatan lagi Kemudian para banteng melihat Guapo yang akan dibawa Untuk dipotong dan dijadikan daging segar Karena Guapo dianggap tidak bisa bertarung Para banteng pun berlatih sangat keras Agar mereka tidak bernasib sama dengan Guapo Kecuali Ferdinand Yang masih yakin kalau ia bisa kabur dari pertanakan Kemudian Ferdinand melihat para banteng yang terlalu tegang Di sana ia mencoba mencairkan suasana Dengan mengajak mereka bertanding dance melawan tiga ekor kuda Rencana Ferdinand pun berhasil Para banteng terlihat sangat senang Di sana juga Ferdinand mengajak mereka untuk kabur dari pertanakan Namun sangatlah susah mengajak mereka Karena prinsip bertarung yang mereka tanam dari kecil Sangat susah untuk dirubah Tapi Ferdinand mendapatkan dukungan dari Lupe Di malamnya Ferdinand meminta bantuan landak untuk kabur Mereka pun menyusup ke dalam rumah Karena itu satu-satunya jalan yang aman bagi Ferdinand Namun di sana mereka melihat tanduk-tanduk Dari para banteng yang dikalahkan oleh Matador Dan tidak ada yang selamat di antara mereka Ferdinand pun menyadari Kalau para banteng tidak bakalan bisa mengalahkan Matador Dan akan berakhir sama dengan tanduk-tanduk tersebut Ia pun tidak jadi pergi karena ingin memberitahu para banteng yang lain Dan ingin mengajak mereka kabur dari pertanakan Para banteng pun percaya Namun tidak dengan Valiente Valiente malah ingin mengajak Ferdinand untuk bertarung Akibat dari keras kepala Valiente Tanduknya patah di pertarungan Dan tanpa mereka sadari Pertarungan mereka disaksikan oleh El Pimero Di sana El Pimero memilih Ferdinand untuk menjadi lawannya Dan Valiente akan dibawa ke tempat daging Karena tanduknya sudah patah Kemudian para banteng yang lain pun setuju Dengan rencana perlarian Ferdinand Namun sebelum itu Ferdinand ingin pergi ke tempat daging Untuk menyelamatkan Valiente Di sana ia memasuki tempat tersebut Ferdinand pun mencari Valiente Dan akhirnya ketemu Ferdinand berusaha membunjuk Valiente untuk ikut Di tengah itu Ferdinand mendengar suara Guapo Yang ternyata ia masih hidup Singkat cerita Valiente, Guapo, dan Ferdinand Berhasil keluar dari tempat daging Namun aksi mereka terdengar oleh para pertanak Mereka pun kabur menggunakan mobil bak Namun mereka masih dikejar oleh para pertanak Hingga pada akhirnya Mereka terjebak ke macetan Para pertanak pun mulai mendekat Di sana Ferdinand mempunyai rencana Dengan pergi ke stasiun kereta api Mereka pun menerobos ke macetan Dan sampailah mereka di stasiun kereta api Di sana mereka berniat pergi Menggunakan gerbong kereta api Mereka pun mendorong gerbong tersebut Dan berhasil menyatukan gerbong dengan kereta api Namun para pertanak mulai mendekat Ferdinand pun mengorbankan dirinya Untuk menghentikan para pertanak Agar teman-temannya dapat pergi dengan selamat Di sana Ferdinand langsung ditangkap Dan dibawa ke tempat pertarungan Matador Ferdinand pun dibawa ke tempat pertarungan Ferdinand pun tampak khawatir dan takut Karena kejadian yang tidak ingin terjadi Malah terjadi Di sana ia dihadapi oleh El Pimero Namun Ferdinand tidak mau bertarung El Pimero pun memaksakan Ferdinand untuk bertarung Dengan ditakuti para pengawas Ferdinand pun tak sengaja mengambil kain merah El Pimero El Pimero pun mau merumbutnya kembali Namun El Pimero dibuat malu oleh Ferdinand El Pimero yang marah ingin menusuk Ferdinand Di sana pertarungannya malah kebalik Justru El Pimero yang kelihatan seperti banteng Dan Ferdinand menjadi Matador Yang membuat para penonton terhibur Namun El Pimero berhasil mengenai Ferdinand Ferdinand yang kesakitan Marah dan hampir menanduk El Pimero Ferdinand pun tersadar Dan menyadari kalau ini bukan dirinya Ia melepaskan El Pimero El Pimero pun mengambil pedangnya Dan ingin membunuh Ferdinand Ferdinand pun tidak melawan Dengan duduk di hadapan El Pimero Yang membuat para penonton kasihan dengan Ferdinand Dan meminta El Pimero untuk melepaskan Ferdinand El Pimero pun dengan gagah menjutujuinya Tak disangka Nina datang di pertarungan tersebut Dan langsung memeluk Ferdinand Mereka berdua sangat senang karena bisa ketemu Kemudian para banteng yang kabur tadi datang Untuk menyambatkan Ferdinand Karena mereka pikir Ferdinand akan dibunuh oleh El Pimero Si pertanak pun terharu melihat pertemanan Nina dengan Ferdinand Ia pun memberikan bantengnya kepada Nina Film pun diakhiri dengan mereka yang melihat kedamaian di sore hari Dan film pun berakhir Oke guys berakhir sudah alur cerita dari film Ferdinand Kalau kalian suka bisa like dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Yup Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya